Terdakwa tetap ditahan, menimbang bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf FQHAP, selebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan, tindakan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memperantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa tidak berterus terang, tetapi mengakui kesalahan karena keterlambatan, kerugian keuangan negara besar, dan menjadi sorotan masyarakat. Hal-hal yang meringankan, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa selaku kepala rumah tangga. Menimbang bahwa tindak pidana korupsi di negara Republik Indonesia adalah merupakan kejahatan luar biasa, sehingga pemberantasan harus melalui pemberian sanksi pidana yang tegas agar orang lain tidak mencotoh perbuatan atau melakukan kejahatan yang sama atau serupa, yaitu korupsi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman atau pemidanaan yang dicatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini kiranya sudah memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat bagi terdakwa dan masyarakat.